Semen merah putih water seal dilengkapi dengan beberapa komponen yang dapat menolak air seperti efek daun talas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai tembok bata yang rembes dan menjadi penyebab lembab tembok bagian dalam Tembok ini akan diplester menggunakan adukan kompensional atau adukan yang kita buat sendiri dengan campuran pasir dan semen Tembok yang akan diplester adalah tembok luar yang sudah lama dan berlumut Sehingga saat turun hujan tembok menjadi lembab bahkan rembes ke sisi tembok dalam Mungkin kejadian ini terjadi juga pada tembok yang sisi luarnya telah diplester aci Semoga video kali ini bisa menjadi salah satu cara mencegah hal tersebut Di sini telah saya siapkan pasir bangka dengan kandungan silika yang tinggi dan kadar tanah yang rendah Berdasarkan pengalaman pasir jenis ini sangat baik untuk bangunan dan insya Allah lebih kecil kemungkinan pesteran ambrol atau terkupas Ditambah jika kita gunakan campuran adukan pesternya menggunakan semen yang berkualitas Seperti produk dari semen merah putih water seal Yaitu semen premium yang dapat memperkecil menyerapnya air pada permukaan pesteran Karena sifat atau jenisnya yang kedap terhadap air Sehingga selain cocok digunakan untuk bangunan baik struktur maupun non struktur Juga dapat menghambat menyerapnya air pada permukaan tembok luar seperti ini Dan pastikan tembok atau permukaan batanya harus kita bersihkan dahulu dari lumut Agar tidak menghambat daya rekat adukan pesteran Untuk membersihkannya bisa dengan disikat atau gunakan jet cleaner sekaligus untuk membasahi permukaan batanya Sehingga saat melakukan pester, kondisi bata lembab dan memperkecil daya serapnya terhadap air adukan Yang dapat mengurangi kualitas dari adukan pesternya Akibatnya pesteran mudah terkupas atau lepas dari batanya Selanjutnya kita bisa siapkan adukannya Untuk perbandingan campuran semen dengan pasir Kita ikuti petunjuk penggunaan pada tabel yang tertera pada kemasan semen merah putih water seal Untuk perbandingan adukan pasang dan pesteran adalah 1 banding 6 Yaitu 1 bagian semen merah putih water seal dengan 6 bagian pasir Untuk mempermudah kita takar dahulu semennya menggunakan ember adukan atau wadah lainnya Sebagai acuan perbandingan campuran antara pasir dengan semen merah putih water seal pada pencampuran berikutnya Hal ini perlu dilakukan karena volume wadah atau ember bisa berbeda-beda Jadi pastikan dahulu 1 sak semen merah putih water seal berapa ember takar Terutama jika untuk pencampuran adukan dengan volume yang besar atau sekali mengaduk 1 sak atau lebih Jika sudah kita ketahui volume 1 sak semen berapa ember takar Selanjutnya kita bisa takar pasirnya menggunakan ember yang sama sesuai kebutuhan adukan di waktu pengerjaan pester Dengan kelipatan jumlah takaran perbandingan campuran semen dengan pasir Aduk campuran pasir dan semen merah putih water seal sampai benar-benar rata sebelum memasukkan air di dalam adukan Hal ini harus dilakukan untuk hasil kualitas adukan yang baik Dan karena semen merah putih water seal adalah jenis semen yang kedap terhadap air Maka hal ini sangat penting Agar seluruh komponen pada semen merah putih water seal lebih mudah larut Sehingga setelah plesteran mengering kualitasnya akan sesuai dengan fungsinya Yaitu menghambat penyerapan air ke dalam tembok atau struktur bangunan lainnya Seperti kolom beton atau dak beton Sehingga kita bisa menghemat penggunaan komponen khusus atau water flop Masukkan airnya dan aduk sampai kalis seperti adukan pada umumnya Penggunaan air untuk adukan konvensional kita perkirakan saja sesuai kebutuhan kekentalan adukan yang akan kita gunakan Karena kualitas serta kadar air atau tingkat kelembaban pasir yang kita gunakan berbeda-beda Untuk adukan dengan pasir yang kita gunakan Di sini satu takaran pencampurannya penggunaan airnya 1,3 sampai 1,5 ember takaran Mungkin akan berbeda jika kita gunakan pasir yang sama tetapi tingkat kelembaban pasirnya berbeda Atau jika adukan kita gunakan untuk kamprot permukaan bata sebelum plester Maka kita harus tambahkan air untuk mengencerkannya Agar kamprotan tidak terlalu tebal dan menutup permukaan bata lebih mudah dan rata Setelah kamprotan kering kemudian kita lakukan plester dengan ketebalan sesuai keinginan atau minimal 2 cm Sebagai panduan kerataan plesteran kita bisa membuat kepalaan seperti ini atau dengan cara yang lain Jarak kepalaan plesteran bisa kita buat menyesuaikan keinginan atau sesuai dengan kenyamanan saat melakukan plesternya nanti Di sini saya buat dengan jarak 1 meter untuk setiap kepalaan Setelah kepalaan mengering kemudian kita lakukan plesteran untuk menutup seluruh permukaan temboknya Lakukan plester seperti pada umumnya Setelah plesteran kering lakukan pengacian menggunakan campuran semen merah putih water seal dengan air Untuk membuat acian semen merah putih water seal kita siapkan ember dan isi dengan air setengah dari volume ember Kemudian masukkan semen merah putih water seal secara bertahap sambil mengaduknya menggunakan sendok semen atau mixer seperti ini Aduk sampai seluruh komponen semen larut dan rata Proses pembuatan adukan acian menggunakan semen merah putih water seal agak berbeda dengan semen biasa Karena semen merah putih water seal dilengkapi dengan beberapa komponen yang dapat menolak air seperti efek daun talas Sehingga butuh proses pengadukan saat membuatnya agar seluruh komponen benar-benar larut dan bereaksi saat diaplikasikan dan kedap terhadap air Aplikasikan acian seperti pada umumnya untuk memperhalus permukaan tembok serta merapatkan pori-pori plesteran Sehingga plesteran akan lebih terlindung dan memperkecil kemungkinan rembesnya Demikian video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh